Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel cahaya imam dakwa dan sejarah islam. Di video kali ini, kita akan membahas 2 tipe manusia yang paling dicintai oleh setan. Seperti biasa, sebelum itu mari tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya dapat update video tausia singkat dan amalan, serta pengetahuan dunia islam yang dapat mengecas imam kembali. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita simak video berikut ini. Setan diciptakan oleh Allah dari api. Setan senantiasa menyebarkan rasa dendam dan permusuhan dengan umat manusia. Sejak ia diusir dari surga, dengan berbagai cara. Ia ingin melaksanakan pembalasan kepada cucu Nabi Adam alai salam yang menyebabkan ia terusir dari surga. Tak hanya itu, bahkan setan pun berjanji akan selalu dan terus menggoda hingga menyerumuskan umat manusia sampai pada hari kiamat. Yang demikian, agar setan manusia yang telah mengikutinya bersama-sama masuk ke dalam neraka. Sesungguhnya, begitu setan telah berhasil menggoda manusia, ia pun akan segera pergi. Dan ia tidak mau dipersalahkan atas upayanya menggoda dan memujuk manusia agar tersesat. Maka, manusia itu sesungguhnya berada dalam kerugian. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita tidak menjadi orang yang dicintai oleh setan. Yang demikian membuatnya selalu dekat dengan jurang kenistaan. Lantas, manusia seperti apakah yang paling dicintai oleh setan? Manusia yang paling dicintai setan adalah dua potret manusia di bawah ini. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Mu'ayn dalam kitab Hilya Awliya. Tidak ada seseorang dari cucu Adam yang lebih dicintai oleh setan daripada orang yang banyak tidur dan banyak makan. Orang yang pertama yang paling dicintai oleh setan adalah orang yang banyak tidur. Seseorang dikatakan tidur terlalu banyak atau lama jika memiliki waktu tidur lebih dari kebutuhan tidur ideal. Sering kesulitan bangun pada pagi hari. Sering mengantuk saat aktivitas. Atau tetap merasa mengantuk setelah tidur siang. Yang demikian itu bisa menyebabkan gangguan mental dan juga berbagai penyakit yang serius. Selain itu juga, Rasulullah pernah mengisyaratkan dalam hadisnya bahwa tidur yang terlampau lama itu bisa menghilangkan amanah dari hati dan merasuknya fitnah ke dalam hati. Ada pun orang kedua yang dicintai setan adalah orang yang banyak makan. Berlebihan dalam makan adalah satu hal yang dilarang olehnya. Dalam Quran Surah Al-Arab ayat 31. Nah, karena dilarang, setan pun datang untuk mengajak manusia mengikuti langkahnya dan tidak menghiraukan larangan tersebut. Padahal makan yang berlebihan itu menjadi ajang berkumpulnya berbagai penyakit. Sehingga bisa mendatangkan hal-hal negatif lainnya. Seperti hati keras dan hilangnya kecerdasan. Imam Asyafieh menjelaskan bahaya kekenyangan karena penuhnya perut dengan makanan. Beliau berkata, Kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Penjelasan di atas termaktub dalam kitab siar. A'lam An-Nubala Yang bisa menjadi pengingat kita untuk tidak makan dan tidur yang berlebihan. Karena orang yang berlebih dalam keduanya adalah orang yang paling dicintai oleh setan. A'lam An-Nubala A'lam An-Nubala A'lam An-Nubala